Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Misteri Mustika Rantai Babi Sedulur-sedulurku, menelusuri jejak mistis benda magis yang satu ini memang akan terasa sulit Banyak yang faham fungsinya, tapi tidak ada yang memiliki Pertanyaan yang paling sering kita dengar dalam menguak rahasia mustika rantai babi ini adalah Seperti kegunaan dari mustika rantai babi itu sendiri Ada yang mengatakan fungsi benda pusaka satu ini untuk karisma yang menciptakan pengaruh Supaya bisa memimpin agar tidak ditentang dan dikianati bawahan, ditakuti dan pula disegani Ada juga yang diarahkan untuk kekebalan senjata Cuma biasanya digunakan pada ilmu-ilmu tradisi non-hikmah Ada yang menjawab senada bahwa benda itu memang untuk kekebalan Benda pusaka mustika rantai babi ini memang sangat langka Kalaupun ingin mendapatkannya, harus memburu babi secara langsung Biasanya perburuan babi tersebut dilakukan di daerah pedalaman Tapanuli Bahkan ada yang mengatakan rendaman air rantai babi Kalau disapukan ke benda atau malu hidup akan kebal selama 40 hari Rantai babi ini bentuknya melingkar seperti gelang Ada titik-titik hitam pada lingkarannya atau yang sering disebut matanya rantai babi Dan memiliki bulu bintang di sekelilingnya Ada juga bentuk yang berbeda-beda Akan tetapi pada umumnya, bentuk dan wujud rantai babi itu mirip sekali dengan tempat gotri Yang ada di rantai sepeda Sebenarnya, rantai babi itu bukan kepunyaan babi siluman Akan tetapi kepunyaan bangsa halimun, kate Yang menyerahkan amanah kepada sang babi siluman jantan untuk menjaga dan memeliharanya Rantai babi tersebut dipasangkan pada taring babi siluman jantan Dan dijaga sangat ketat oleh bangsa halimun atau orang kate Supaya tidak dicuri bangsa manusia Mereka adalah makhluk yang sejenis makhluk halus atau goib Yang tingginya hanya sepinggang orang dewasa Dan pada umumnya, dia memiliki jiri-jiri khusus Pada makhluk ini tidak mempunyai belahan garis pada hidungnya Bangsa halimun atau orang kate yang menjaga rantai babi tersebut banyak memiliki kesaktian Antara lain, makhluk itu bisa menghilang, bisa melompat dengan ketinggian 50 hingga 100 kaki Larinya pun sangat cepat sekali, secepat sambaran hilang Dia bisa merubah wujud bentuknya menjadi manusia dan memiliki ilmu hipnotis yang sangat tinggi Dan kalaupun bisa diambil atau dicuri dan dimiliki orang Maka bisa dipastikan orang itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi Bangsa halimun atau orang kate adalah merupakan raja diraja dari binatang babi siluman Dan pada prinsipnya, apapun babi jantan yang sehat dan kuat Akan dipilih oleh makhluk tersebut untuk diberikan sebuah busaka, pegangan atau hediah berupa rantai Yang manusia menyebutnya dengan nama mustika rantai babi Dan apabila rantai babi ini diambil atau dicuri oleh orang Maka babi siluman dan makhluk goib tersebut tidak akan tinggal diam Mereka akan terus mencari dan mengejar si pencuri sampai rantai babi tersebut didapatkannya kembali Dan babi siluman dan bangsa halimun atau kate itu tidak akan takut Tidak akan gentar sedikitpun Walaupun lawan yang mengambil rantai babi tersebut memiliki ilmu yang sangat tinggi Sehingga orang yang mencuri rantai babi tidak akan merasa tenang dalam hidupnya Dan akhirnya, rantai babi yang dicuri itu diserahkan kembali kepada siluman babi jantan Dan bangsa halimun itu disertai dengan permintaan maaf tentunya Jadi sedulur-sedulur, rantai babi ini sangatlah sukar didapatkan dan diperoleh Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya Sehingga seringkali dibuat dan dipalsukan oleh orang Pemiliknya akan memiliki kekuatan kekebalan sampai tidak putus rambut bagi pemiliknya Bila dipotong dengan gunting atau silat Serta kekebalan dari segala macam jenis senjata tajam Maupun senjata tumpul Kekebalan terhadap peluru Dengan media rantai babi ini bisa masuk ke alam goib Untuk berbagai macam keperluan di alam goib tersebut Misalnya mencari dana goib dan keperluan lainnya Ritual dengan media pusaka seperti mustika rantai babi ini Tidak memakan biaya besar Asalkan barangnya asli dan tidak bisa diajak bekerja secara empleh-empleh Harus dengan tekun dan giat Tetapi kebanyakan pemilik mustika rantai babi ini Tidak pernah tahu benda tersebut bisa diritualkan seperti utuh manfaat tersebut Yang artinya tahu barang tetapi tidak pernah tahu isi dan kegunaannya barang tersebut Dan ada pun sisi negatif atau kejelekan bagi pemakainya Bisa mengakibatkan penyakit seperti penyakit pada kulit Gatal-gatal seperti kudis dan kurap yang tidak bisa diobati dan lain-lain Mustika rantai babi Ini disebut pula rantai bumi Itu benda pusaka alam Memang yang terdapat dari raja babi hutan yang berumur ratusan tahun Nah benda pusaka ini sangat langka Yang rantai babi ini rantai bumi Ini sangat langka dan menjadi mitos sehingga banyak diburu oleh para kolektor Benda pusaka ini banyak mempunyai kegunaan dan kemampuan Itu dilempar ke kaca tembus seperti tidak ada pahala Dilempar ke lantai berbunyi seperti uang logam Melar atau elastis bila ditarik Bisa dijadikan gelam ikat tinggal Bila dikasih makanan gabah bulu Itu bisa merinding Dimaksudkan ke botol berjalan ke bawah dan ke atas Nah kunci kekuatan bila dijadikan ikat pinggang Pemakannya menjadi kebal akan senjata tajam Tahan cukur dan bacoan Golok Lalu ada pula rantai babi di Aceh Ternyata ilmu kekebalan rantai babi ini juga dikenal di Aceh Di tanah rencong benda ini dijuluki rantai bui Rantai bui hutan Nah rantai bui tunggal adalah jenis yang paling dicari Yang tunggal itu yang paling dicari dan jarang didapat Menurut soybul hikayat untuk mendapatkan rantai babi tunggal tersebut Terlebih dahulu harus bertarung dengan babi sampai kemudian babi meregang nyawa Rantai babi tunggal ini biasanya dikulung dalam mulut Pemburu rantai tersebut biasanya dilakukan Orang ngmelek atau pemburu buru sejenis perkutut Atau orang letbui pemburu babi Dengan cara mengintai babi terutama saat babi sedang menikmati makanan atau mangsanya Lalu yang terakhir ada pula rantai babi Kalimantan Ini merupakan salah satu pusaka khas Kalimantan yang konon berasal dari raja babi hutan Namun ada juga yang berkata dari semacam babi siluman Biasanya terdapat di bagian leher babi hutan Siapa yang menggunakan mustika ini maksud saya Akan membuat sang pemakaian menjadi kebal terhadap senjata dan peluru Rantai babi ini ada yang terdiri dari 3 rantai 5 rantai bahkan sampai 7 rantai Masing-masing menurut jenisnya Bulu yang menempel pun masing-masing jenisnya Ada yang seperti menempel di rantainya dengan jumlah yang tidak banyak Jika memakai mustika ini konon akan memberikan efek gatal Bahkan kurapan tergantung si pemegang bersih tindaknya Kalau memang cocok tidak akan kurapan Rantai babi juga disebut mustika anti cukur Dapat dicoba bagi siapa yang memegangnya dalam waktu 5-10 menit Kemudian dites di rambut akan kebal terhadap siletan tergantung Hodam atau istilahnya roh dalam rantai babi tersebut Ada yang berkata rantai babi hanya berfungsi jika di Kalimantan Kenyataannya rantai babi dapat berfungsi walaupun di luar Kalimantan Karena hanya ilmu dan barang pusaka daya walau dibawa kemana pun tidak akan berpengaruh Walaupun menyeberang pulau atau keluar dari Kalimantan Tetap bisa berfungsi Makanya pusaka dari Kalimantan yang bersifat seperti ini Paling banyak dicari oleh orang-orang dari luar Kalimantan Bahkan banyak dipalsukan Masing-masing rantai babi memiliki namanya dan hanya sang pemiliknya yang mengedai namanya Lalu ritual dalam memelihara rantai babi cukup dibungkus dengan kain kuning Dan disimpan di dalam piring putih serta setiap jumat diberi ubi singkong dan talas Jika ia tidak dirawat maka rantai babi ini bisa menggoib atau menghilangkan dirinya sendiri Lalu kelemahan dari rantai babi Di balik sejuta kesaktian ilmu kebal yang satu ini ada juga menyimpan kelemahan Bagi pengguna ilmu rantai babi ini bisa menimbulkan sakit datal Bawaannya emosional dan ada tanda di perut seperti panu Bahkan terkadang ilmunya tidak bisa dibawa menyeberang lautan Kalau tidak bisa meritualkannya sendiri Nah demikianlah sedulur-sedulurku Ulasan singkat mengenai mustika rantai babi Semoga berkenan dan semoga bermanfaat untuk dijadikan wacana Matur sembahan won jangan lupa untuk sedulur-sedulur bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar Mugyo Rahayu Sagum Dumati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax